Halo ko friends, jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita perlu tahu bentuk turunan, jadi jika ada DAX pangkat N per DX ya, itu hasilnya sama dengan, jadi berarti notasi yang seperti itu, artinya turunan AX pangkat N terhadap X itu sama dengan A dikali N dikali X pangkat N min 1. Berarti DX kuadrat min 4X plus 4 DX, itu sama dengan turunan X kuadrat 2X, turunan min 4X min 4, turunan 4 adalah 0 ya, jadi plus 0. Maka DX kuadrat min 4X plus 4 ini sama dengan 2X min 4 DX. Nah kita lanjutkan lagi, integral dari AX pangkat N DX itu sama dengan A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 plus C ya. Selanjutnya di sini berarti ini, integral dari X plus 1 dikali dengan DX kuadrat min 4X plus 4, bisa kita ubah menjadi, integral dari X plus 1 dikali dengan 2X min 4 DX ya. Berarti ini sama integral dari X kali 2X, 2X kuadrat, X kali min 4, min 4X, 1 kali 2X plus 2X, 1 kali min 4, min 4 DX. Jadi ini sama dengan integral dari 2X kuadrat, minus 2X minus 4 DX ya. Masing-masing kita integralkan berarti 2 per 3X pangkat 3 dikurang 2 per 2X kuadrat, lalu dikurang 4X ya, plus C. Jadi ini sama dengan 2 per 3X pangkat 3 dikurang X kuadrat, dikurang 4X plus C. Kita lihat, ini berarti menjadi P, lalu ini menjadi Q, lalu ini menjadi R ya. Nah, maka P-nya sama dengan 2 per 3, Q-nya sama dengan minus 1, R-nya sama dengan minus 4. Yang ditanyakan adalah 3P ditambah dengan R dikurang Q sama dengan 3 kali 2 per 3, tambah dengan minus 4, dikurang minus 1. Ini berarti 2 kurang 4, tambah 1, minus 1 ya. Jadi jawabannya minus 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.